Entah tepian sungai Sein atau ganggang sempit Jakarta, mimpi apa yang ingin kau jejaki? Dari anak putih abu-abu sampai tua-tua keladi, my sensual mind over their walls selamanya jadi memory of your source. Entah Kroya, Jogja, Sahara atau Valparaiso, Doktor Nomana yang paling kau rindukan. Entah merlot atau arak beras yang mengalir dalam sepimu, ku yakin Indonesia tetap dalam degupmu. Anggun Cezas. Tapi dari sisiku sendiri, yang aku selalu coba untuk junjung tinggi adalah untuk menjadi diri sendiri. Aku justru kepingin menonjolkan apa yang mereka gak biasa lihat. Karena inilah justru jadi kayak semacam kekuatan yang aku pegang dari dulu selalu itu. Kak, sadar gak sih apa yang berpuluh tahun dilakukan Anggun di sana itu, di Eropa, itu sebetulnya punya advertising value yang tinggi banget buat Indonesia. Kita buat untuk mengiklan ke Indonesia belum tentu seberhasil apa yang dicapai oleh Mbak Anggun. Satu hari aku dihubungi oleh Nicoletta Mantovani yang istri mendiang Papa Roti. Dan dia bilang bahwa, aku tahu Luciano, kalau dia kenal sama kamu, dia tuh pengen banget nyanyi sama kamu. Karena Luciano Pavaro itu termasuk penyanyi tenor yang memang suka ngambil atau kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi dari jenre musik lain. Jadi ceritanya Al Capone dijadikan musikal. Yang jadi Al Capone tuh penyanyi seriosa namanya Roberto Alanya. Terus aku jadi istrinya. Sebenarnya simpenannya. Dari dulu memang, Bapak tuh orang yang gak, bukan seseorang yang murah, yang mudah sekali untuk berbicara sesuatu, untuk muji. Jarang sekali memuji. Aku tahu Bapakku tuh gak ada substitusinya. Karena yang aku kangeni dari Bapak, yang aku sebeli, yang aku cinta, dan yang aku gak suka, itu tuh di Bapakku. Dan ini, aku akan selalu, pasti akan selalu merasa kehilangan, karena ya, Bapakku udah tidak ada.